Intro Video kali ini akan membahas tentang kesetimbangan kimia Untuk membahas kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis reaksi Nah berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah Kita bahas satu persatu, yang pertama adalah reaksi satu arah atau reaksi irreversible Pada reaksi ini, produk yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan Dan dalam penulisan persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panas satu arah Contohnya adalah reaksi NaOH plus HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O Nah dalam persamaan reaksi ini, tanda panas yang digunakan adalah tanda panas satu arah Yang menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi irreversible Sehingga NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi NaOH dan HCl Reaksi yang berikutnya adalah reaksi dua arah atau reaksi reversible Yang juga disebut dengan reaksi dapat balik Nah pada reaksi ini, produk yang terbentuk dapat bereaksi kembali menghasilkan reaktan Dan dalam penulisan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panas dua arah seperti ini Contoh reaksinya adalah reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 Nah dari persamaan reaksinya, kita dapat melihat bahwa tanda panas yang digunakan adalah tanda panas dua arah Sehingga reaksinya bersifat reversible atau dapat balik Sehingga SO3 yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi SO2 dan O2 Selanjutnya, untuk memahami makna kesetimbangan dinamis Perhatikan ilustrasi air dalam wadah tertutup berikut ini Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan Maka molekul air akan menguap menjadi uap air Dengan laju reaksi kita misalkan dengan V1 Dan persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas Berikutnya karena sistem yang kita gunakan tertutup Maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem Dan akan mengembun atau menjadi cair kembali Dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2 Serta persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O gas menjadi H2O liquid Nah kedua reaksi yang ada, yaitu reaksi penguapan dan pengembunan ini Berlangsung secara terus menerus dan bersamaan Dimana pada awalnya, laju penguapan atau V1 lebih besar dibandingkan dengan laju penguapan atau V2 Setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju penguapan Nah kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis Yang reaksinya dapat kita tuliskan menjadi H2O liquid menjadi H2O gas Dengan menggunakan anak panah dua arah seperti ini Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keadaan kesetimbangan dinamis adalah keadaan Dimana reaksi berlangsung terus menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan Dengan ciri-ciri, pertama reaksi bersifat dua arah atau dapat berlangsung secara terus menerus Kedua, reaksi terjadi pada ruang tertutup serta suhu dan tekanannya tetap Ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan Atau dapat dikatakan juga laju ke kanan sama dengan laju ke kiri Keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis Yaitu perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata Sehingga reaksi seolah-olah sudah selesai Nah kan tetapi, tetap terjadi perubahan secara mikroskopis Yaitu perubahan pada tingkat partikel yang tidak dapat dilihat secara kasat mata Secara grafik perubahan konsentrasi reaktan dan produk dari awal reaksi hingga tercapainya kondisi kesetimbangan dinamis Dapat dikambarkan sebagai berikut Pada kondisi awal reaktan dalam kondisi maksimum sedangkan produk belum terbentuk Setelah reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah Sehingga pada suatu kondisi, konsentrasi produk dan reaktan terlihat konstan Dimana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi dan produknya tidak mengalami kenaikan lagi Nah kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis Selanjutnya kesetimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zat-zatnya Nah dalam hal ini terdapat dua jenis kesetimbangan dinamis Yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen Kita bahas satu per satu Untuk kesetimbangan homogen, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama Contohnya untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 ini Dimana seluruh zat yang ada sama-sama berwujud gas Ada pun untuk kesetimbangan heterogen Zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda Contohnya, Fe3O4 ditambah 4CO menghasilkan 3Fe ditambah 4CO2 Fe3O4 dan Fe-nya berwujud padat atau solid Sedangkan CO dan CO2-nya berwujud gas Selanjutnya pada saat terjadi kesetimbangan dinamis Ada beberapa kemungkinan perubahan konsentrasi pada reaktan dan produknya Contohnya pada kesetimbangan reaksi P ditambahki menghasilkan R dan S Kemungkinan pertama adalah pada kondisi kesetimbangan Konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan Seperti yang terlihat pada grafik ini Kemungkinan yang kedua, konsentrasi produk yang terbentuk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan Seperti pada grafik ini Dan kemungkinan yang ketiga, konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan Nah dari ketiga kemungkinan ini Terlihat bahwa jumlah reaktan dan produk ketika mencapai kesetimbangan adalah konstan Yang ditunjukkan dengan grafik yang sudah stabil Sehingga perbandingan jumlah reaktan dan produknya juga bersifat konstan Nah perbandingan jumlah reaktan dan produk dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang terdiri dari dua jenis Yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan KC Dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parasial yang dilambangkan dengan KP Nah pada video ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Konsep tetapan kesetimbangan dikemukakan oleh Kato Maximilian Goldberg dan Peter Wage Dua ahli kimia asal Norwegia Yang menyatakan bahwa dalam reaksi kesetimbangan Berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi Dalam keadaan setimbang, pada suhu tertentu Hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan Yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai nilai yang konstan Dalam kesetimbangan homogen, rumus KC dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat di dalam reaksi Contohnya untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 Reaktannya adalah N2 dengan koefisien 1 dan H2 dengan koefisien 3 Sedangkan produknya adalah NH3 dengan koefisien 2 Sehingga KCnya sama dengan konsentrasi produknya Yaitu NH3 pangkat 2 Lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan-reaktannya Yaitu konsentrasi N2 pangkat 1 Dikali konsentrasi H2 pangkat koefisiennya yaitu pangkat 3 Untuk kesetimbangan heterogen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Pertama, jika sistem terdiri dari campuran gas dan padatan Maka zat yang akan diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud gas saja Kemudian, jika sistem terdiri dari campuran larutan dan padatan Maka zat yang akan diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud larutan saja Contohnya, untuk reaksi 5CO gas ditambah I2O5 solid atau padatan Menghasilkan I2 gas ditambah 5CO2 gas I2O5-nya berfasa padat sehingga tidak diikutkan dalam persamaan KC Maka KC sama dengan konsentrasi I2 pangkat 1 Dikali konsentrasi CO2 pangkat 5 Dibagi konsentrasi CO5 Nah, yang perlu diingat adalah konsentrasi zat yang dimasukkan dalam persamaan KC ini Adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas pada saat reaksi sudah setimbang Artinya, jika nanti terdapat soal Dimana data yang diketahui adalah kondisi awal dari reaktan Maka perlu dicari terlebih dahulu konsentrasi akhir atau konsentrasi setimbang dari zat-zatnya Dengan menggunakan prinsip stoichiometri Nah, supaya lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal Soal yang pertama, pada suhu 200 derajat Celcius Dalam ruang yang bervolum 1 liter terdapat sistem kesetimbangan berikut 2 HI gas terurai menjadi H2 gas ditambah I2 gas Jika pada kesetimbangan terdapat 0,02 mol HI, 0,01 mol H2, dan 0,01 mol I2 Tentukan harga KC dari reaksi tersebut Nah, dari soal ini, data yang diketahui adalah volume dan jumlah mol dari zat-zat dalam keadaan setimbang Sehingga kita perlu mencari konsentrasi molar dari zat-zatnya terlebih dahulu Diingat kembali bahwa rumus molaritas adalah mol per volume Sehingga untuk konsentrasi molar HI adalah mol HI, yaitu 0,02 mol Dibagi volume, yaitu 1 liter Sehingga 0,02 mol dibagi 1 liter Sama dengan 0,02 mol Untuk H2, konsentrasi molarnya adalah mol H2 Yaitu 0,01 mol dibagi 1 liter Sama dengan 0,01 mol Dan untuk konsentrasi I2 juga sama Yaitu molnya 0,01 mol dibagi 1 liter Sama dengan 0,01 mol Nah, kemudian baru kita hitung nilai KC-nya Untuk reaksi 2 HI menjadi H2 ditambah I2 Reaktannya adalah HI dengan koefisien 2 Dan produknya adalah H2 dan I2 yang koefisiennya sama-sama 1 Maka rumus tatapan kesetimbangan KC-nya adalah Konsentrasi H2 pangkat 1 Dikali konsentrasi I2 pangkat 1 Dibagi konsentrasi HI pangkat 2 Nah, kita substitusikan semua konsentrasi molar yang sudah kita dapatkan ke dalam persamaan ini Sehingga KC sama dengan 0,01 molar Dikali 0,01 molar Dibagi 0,02 molar kuadrat Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,25 Soal yang kedua Gas C2H4 dan gas O2 bereaksi menurut persamaan berikut C2H4 gas ditambah 3 O2 gas Menghasilkan 2 CO2 gas ditambah 2 H2O gas Jika konsentrasi awal C2H4 dan O2 masing-masing 0,4 molar Dan setelah kesetimbangan tercapai terdapat H2O 0,2 molar Tentukanlah tetapan kesetimbangannya Nah, untuk reaksi pada soal ini Reaktannya adalah C2H4 yang berkoefisien 1 Dan O2 dengan koefisien 3 Ada pun produknya adalah CO2 dan H2O Yang koefisiennya sama-sama 2 Kemudian semua zatnya berwujud gas Sehingga semuanya dimasukkan ke dalam perhitungan KC Nah, KC-nya sama dengan Konsentrasi CO2 kuadrat Dikali konsentrasi H2O kuadrat Dibagi konsentrasi C2H4 pangkat 1 Dikali konsentrasi O2 pangkat 3 Nah, pada soal ini Yang diketahui adalah konsentrasi molar awal Dari reaktan-reaktannya Dan konsentrasi salah satu produknya Maka kita harus mencari konsentrasi molar Dari zat-zatnya dalam keadaan zatimbang terlebih dahulu Dengan menggunakan prinsip stoichiometri Kita buat terlebih dahulu diagram reaksinya seperti ini Kemudian dari soal diketahui bahwa Konsentrasi awal dari C2H4 dan O2-nya adalah 0,4 molar Kita tuliskan di sini 0,4 molar Kemudian H2O yang terbentuk diketahui 0,2 molar Nah, kita tuliskan di sini 0,2 molar Berikutnya dengan melihat perbandingan koefisien H2O Dengan koefisien zat-zat yang ada Kita dapat menghitung konsentrasi zat lain pada kondisi setimbang Nah, untuk H2O-nya Karena pada kondisi setimbang terdapat 0,2 molar Maka yang terbentuk juga 0,2 molar Untuk CO2 yang terbentuk Karena koefisiennya sama dengan koefisien H2O Maka yang terbentuk juga sama Yaitu sebanyak 0,2 molar Berikutnya untuk O2 yang bereaksi Karena koefisien O2-nya adalah 3 Sedangkan koefisien H2O-nya adalah 2 Maka O2 yang bereaksi adalah 0,3 molar Kemudian untuk C2H4 Karena koefisiennya 1 Atau 1 per 2 dari koefisien H2O Maka jumlah yang bereaksi adalah Setengah kali konsentrasi H2O Yaitu 0,1 molar Sehingga konsentrasi C2H4 pada kondisi setimbang Adalah molaritas awalnya dikurangi dengan molaritas yang bereaksi Yaitu 0,4 molar dikurangi 0,1 molar Hasilnya adalah 0,3 molar Untuk O2-nya pada kondisi setimbang adalah 0,4 molar Dikurangi 0,3 molar Sama dengan 0,1 molar Dan untuk CO2-nya adalah 0,2 molar Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus KC ini Sehingga KC sama dengan 0,2 kuadrat Dikali 0,2 kuadrat Dibagi 0,3 pangkat 1 Dikali 0,1 pangkat 3 Nah ini kalau kita hitung Maka diperoleh KC sama dengan 0,0016 Dibagi 0,0003 Hasilnya adalah 5,33 Jadi tetapan kesetimbangan yang diperoleh adalah 5,33 Pada video sebelumnya Kita sudah membahas tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Nah tetapan kesetimbangan Selain dapat dinyatakan berdasarkan konsentrasi Juga dapat dinyatakan berdasarkan tekanan parsial Yang disebut dengan tetapan kesetimbangan tekanan parsial Dan dilambangkan dengan KP Nah supaya bisa dipahami dengan baik Kita perhatikan terlebih dahulu Ilustrasi reaksi N2 Ditambah 3 H2 Menghasilkan 2 NH3 dalam wadah tertutup berikut ini Pada saat setimbang Gas NH3, N2, dan H2 bercampur Dan menimbulkan tekanan yang disebut dengan tekanan total dari campuran gas-gasnya Sedangkan jika di dalam wadah hanya terdapat 1 gas saja Maka tekanan yang ditimbulkan disebut dengan tekanan parsial Nah maka tekanan total gas dalam ilustrasi ini Ini merupakan total penjumlahan dari tekanan parsial NH3, N2, dan H2 Selanjutnya tekanan parsial suatu gas berbanding lurus dengan jumlah molnya Sehingga dapat ditentukan dengan rumus mol gas yang dimaksud Dibagi mol total dikali dengan tekanan total Nah dalam ilustrasi ini Mol totalnya adalah mol NH3 ditambah mol N2 ditambah mol H2 Sehingga tekanan parsial N2 adalah mol N2 dibagi mol total dikali tekanan total Untuk H2, tekanan parsialnya adalah mol H2 dibagi mol total dikali tekanan total Dan untuk NH3, tekanan parsialnya adalah mol NH3 dibagi mol total dikali dengan tekanan total Selanjutnya secara umum tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Berupakan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat hasil reaksi Dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat reaksi Yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya Nah dalam kesetimbangan homogen Rumus KP dihitung dari tekanan parsial seluruh zat yang terlibat dalam reaksi Contohnya, untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 Reaktannya adalah N2 dengan koefisien 1 dan H2 dengan koefisien 3 Sedangkan produknya adalah NH3 dengan koefisien 2 Sehingga KP sama dengan tekanan parsial produknya Yaitu NH3 dipangkatkan koefisiennya Jadi pangkat 2 Lalu dibagi dengan tekanan parsial reaktan-reaktannya Yaitu tekanan parsial N2 pangkat 1 Dikali tekanan parsial H2 pangkat 3 Untuk tekanan parsial masing-masing zatnya Sama seperti ilustrasi yang kita bahas sebelumnya Yakni, tekanan parsial N2nya adalah Mol N2 dibagi mol total dikali tekanan total Tekanan parsial H2nya Mol H2 dibagi mol total dikali tekanan total Dan tekanan parsial NH3nya Adalah mol NH3 dibagi mol total dikali tekanan total Dimana mol totalnya Adalah mol NH3 ditambah mol N2 ditambah mol H2 Ada pun untuk kesetimbangan heterogen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Pertama, jika sistem terdiri dari campuran gas dan padatan Maka zat yang diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud gas saja Kemudian, jika sistem terdiri dari campuran larutan dan padatan Maka zat yang diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud larutan saja Contohnya, untuk reaksi 5CO gas ditambah I2O5 padat Menghasilkan I2 gas ditambah 5CO2 gas I2O5-nya berfasa atau berwujud padat sehingga tidak diikutkan dalam persamaan KP Maka, KP sama dengan tekanan parsial I2 pangkat 1 Dikali tekanan parsial CO2 pangkat 5 karena koefisiennya 5 Kemudian dibagi tekanan parsial CO pangkat koefisiennya, yaitu pangkat 5 Nah, yang perlu diingat adalah tekanan parsial zat yang dimasukkan dalam persamaan KP ini Adalah tekanan parsial pada saat reaksi sudah setimbang Artinya, jika nanti terdapat soal di mana data yang diketahui adalah kondisi awal reaktan Maka perlu dicari terlebih dahulu tekanan parsial zat-zatnya pada kondisi setimbang Dengan menggunakan prinsip stoichiometri Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal Contoh soal yang pertama Dalam ruangan bertekanan 2 atmosfer terdapat 0,1 mol gas A 0,15 mol gas B Dan 0,25 mol gas C dengan reaksi yang terjadi A gas ditambah B gas menghasilkan C gas Tentukan tetapan kesetimbangan parsial atau KP-nya Nah, dari soal ini yang diketahui adalah mol zat-zatnya dalam kondisi setimbang Sehingga sebelum menghitung nilai KP Kita perlu mencari mol total dan tekanan parsial zat-zatnya Nah, untuk mol totalnya adalah mol A ditambah mol B ditambah mol C Sama dengan 0,1 mol ditambah 0,15 mol ditambah 0,25 mol Nah, hasilnya adalah 0,5 mol Berikutnya sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya Tekanan parsial zat adalah mol zat-nya dibagi mol total Dikali tekanan total Sehingga tekanan parsial untuk A yang kita lambangkan dengan PA Sama dengan mol A yaitu 0,1 Dibagi mol total yaitu 0,5 Dikali dengan tekanan totalnya Dimana pada soal disebutkan tekanan totalnya adalah 2 atmosfer Nah, ini jika dihitung hasilnya adalah 0,4 atmosfer Kemudian untuk tekanan parsial B sama dengan mol B yaitu 0,15 mol Dibagi mol totalnya yaitu 0,5 mol dikali 2 atmosfer Sama dengan 0,6 atmosfer Ada pun untuk zat C-nya Tekanan parsial sama dengan mol C yaitu 0,25 mol dibagi 0,5 mol dikali 2 atmosfer Sama dengan 1 atmosfer Berikutnya kita tentukan rumus KP untuk reaksinya Karena pada reaksi yang ada, reaktannya adalah A dan B Produknya adalah C yang seluruhnya berkoefisien 1 Maka rumus KP-nya adalah tekanan parsial C pangkat 1 Dibagi tekanan parsial A pangkat 1 dikali tekanan parsial B pangkat 1 Nah, kita substitusikan seluruh nilai tekanan parsial yang sudah kita peroleh ke persamaan KP ini Sehingga KP sama dengan 1 atmosfer dibagi 0,4 atmosfer dikali 0,6 atmosfer Nah, maka nilai KP-nya sama dengan 1 per 0,24 Hasilnya adalah 4,17 Soal yang kedua Dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia atau NH3 Yang terurai sesuai reaksi 2 NH3 gas menghasilkan N2 gas ditambah 3 H2 gas Pada keadaan setimbang, terdapat 2 mol NH3 Tentukan besarnya KP jika tekanan total sebesar 2 atmosfer Nah, dari soal ini Data yang diketahui adalah mol awal dan mol akhir dari NH3 serta tekanan totalnya Artinya, kita harus mencari mol seluruh zat dalam kondisi setimbang terlebih dahulu Supaya bisa mencari tekanan parsial masing-masing zat Dan kemudian menghitung nilai KP-nya Jadi, kita buat diagram reaksinya terlebih dahulu Seperti ini Kemudian dari soal Diketahui mol mula-mula dari NH3-nya adalah 5 mol Kita tuliskan di sini 5 mol Kemudian diketahui juga mol NH3 pada kondisi setimbang Yaitu 2 mol Nah, kita tuliskan di sini 2 mol Dari data ini Tentunya kita bisa mencari Berapa jumlah mol NH3 yang bereaksi Yaitu mol awalnya Dikurangi mol pada saat setimbang Jadi, 5 mol dikurangi 2 mol Hasilnya 3 mol Berikutnya kita dapat menentukan jumlah mol N2 dan H2 yang terbentuk Dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan koefisien NH3 Untuk N2, koefisiennya adalah 1 Sedangkan koefisien NH3 adalah 2 Maka, mol N2 yang terbentuk adalah 1 per 2 kali mol NH3 Yaitu 1,5 mol Untuk H2, karena koefisiennya 3 Maka, mol H2 yang terbentuk adalah 3 per 2 kali mol NH3 Yaitu 3 per 2 kali 3 mol Hasilnya 4,5 mol Dari hasil ini, kita dapat melihat bahwa pada kondisi setimbang Terdapat 2 mol NH3, 1,5 mol N2, dan 4,5 mol H2 Sehingga total mol gasnya adalah 2 Ditambah 1,5 ditambah 4,5 mol Sama dengan 8 mol Selanjutnya kita tentukan tekanan parsial dari zat-zatnya Untuk NH3, tekanan parsialnya adalah mol NH3 Yaitu 2 mol Dibagi mol totalnya, yaitu 8 mol Dikali tekanan totalnya Nah, di soal disebutkan tekanan totalnya adalah 2 atmosfer Nah, ini hasilnya adalah 0,5 atmosfer Untuk N2, tekanan parsialnya adalah mol N2 Yaitu 1,5 mol dibagi 8 mol Dikali 2 atmosfer Sama dengan 0,375 atmosfer Dan untuk H2, tekanan parsialnya adalah 4,5 mol Dibagi 8 mol dikali 2 atmosfer Sama dengan 1,125 atmosfer Nah, setelah dapat tekanan parsial zat-zatnya Kita baru bisa menghitung tetapan kesetimbangan KP-nya Nah, untuk reaksi 2 NH3 menjadi N2 ditambah 3 H2 ini Rumus KP-nya adalah tekanan parsial N2 pangkat 1 Dikali tekanan parsial H2 pangkat 3 Dibagi tekanan parsial NH3 pangkat 2 Kita substitusikan semua nilai tekanan parsialnya Sehingga 0,375 pangkat 1 Dikali 1,125 pangkat 3 Dibagi 0,5 pangkat 2 Nah, ini jika dihitung hasilnya adalah 2,136 Berikutnya tetapan kesetimbangan KC dan KP memiliki hubungan Yang secara matematis dapat dituliskan KP sama dengan KC dikali R dikali T pangkat delta N Nah, dalam persamaan ini KP adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial KC adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi R adalah tetapan gas yang nilainya adalah 0,0821 atmosfer Mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 Untuk T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin Sehingga jika disoal satuan suhunya adalah derajat Celcius Harus kita konversi dulu ke satuan Kelvin Kemudian untuk delta N-nya adalah total koefisien produk Dikurangi total koefisien reaktan Contohnya, untuk reaksi 2 NH3 gas menjadi N2 gas ditambah 3 H2 gas Total koefisien produknya adalah koefisien N2 ditambah koefisien H2 Yaitu 1 ditambah 3 Kemudian koefisien reaktannya adalah koefisien NH3 yaitu 2 Sehingga delta N-nya sama dengan 1 ditambah 3 dikurangi 2 Sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2 Contoh lainnya, untuk reaksi 5 CO gas ditambah I2O5 padat Menghasilkan I2 gas ditambah 5 CO2 gas Total koefisien kanannya adalah koefisien I2 yaitu 1 ditambah koefisien CO2 yaitu 5 Untuk total koefisien kirinya diambil dari koefisien CO saja yaitu 5 Untuk I2O5-nya tidak diperhitungkan karena wujudnya adalah padatan Contoh soalnya, diketahui reaksi kesetimbangan CO2 gas ditambah C padatan Menghasilkan 2 CO gas pada suhu 27 derajat celcius Harga Kc sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 Hitunglah nilai Kp-nya Nah seperti yang kita bahas, Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N Untuk suhunya, yang diketahui disoal dari satuan derajat celcius Sehingga harus kita konversi ke satuan Kelvin Sehingga 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin Kemudian dari persamaan reaksi yang ada Produknya adalah CO dengan koefisien 2 Dan reaktannya adalah CO2 dan C dengan koefisien sama-sama 1 Maka delta N-nya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1 Berikutnya kita substitusikan data-data yang ada Kepersamaan Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N Sehingga Kp sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 Dikali 0,082 dikali 300 pangkat 1 sama dengan 0,39 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton